ini dia mode nya S8 mini di depan ada tulisan innovation for you kemudian samping kosongan nah ini ada spesifikasi ada kelengkapannya S8 mini SL class power by Z S8 485J standard configuration ada mode nya battery not include USB kabel buku manual kartu garansi kartu peringatan gift walkback garansi 1 tahun S8 mini kalau disini saya dapet yang carbon fiber buatan Cina production date 2018 bulan 7 tanggal 6 keterangan 18 tahun ibu hamil ada sertifikasi ada blablabla ada S8 identifikasi identifikasi place input identifikasi oke langsung untuk bukanya gak bisa diangkat karena bukanya dari bawah dari bawah sini ya diangkat ini ini kita dapet ada buku eh kok buku ada surat surat cinta dari S8 ini ada peringatan yang tadi sudah dijelaskan baterai kakaman baterainya kartu garansi kualiti control pass ada penggunaan baterai 21700 nya saya simpirin dulu aja kemudian ini manual booknya nah kemanual ini wajib dibaca buat kalian yang belum tau tata caranya ya mungkin perlu dibaca ini ada baca nonsen juga oh iya guys jangan lupa ya untuk channel saya jangan lupa di subscribe nah kalau udah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya nah kalau udah nyalakan loncengnya pastikan kalian juga like dan satu lagi jangan lupa share ke teman anda ya meskipun terkadang orang itu langsung praktek daripada karena gimana lebih suka langsung praktek daripada pakai teori 575960 nah ini indonesia ya bener pakai bahasa indonesia disini didukung pakai prosesor ZE menggunakan satu baterai bisa 16640 standar VAP ada 2700 yang gede kemudian ini 2700 dengan maksimum 100 Watt ini ada beberapa jenisnya ya ada yang stainless steel yang sampingnya ini dan ada yang step wood atau carbon fiber kalau ini yang saya dapet yang carbon fiber oke langsung aja kita ke modnya aja mungkin saya tau kalian itu bosan lihat buku lihat tulisan lalu kita langsung aja ini dia modnya S8 ya cukup joss lah untuk mod-mod lawas ini bisa dibilang cukup joss lah dari segi body ini pakai full stainless steel untuk bagian sininya pakai carbon kevlar bukan carbon sticker-sticker itu yang 500an atau berapa itu ya sih harganya harganya di rentang sekitar ini saya beli second ya kalau barunya sekitar 1 juta ke atas kalau secondnya sekitar ya sekitar 800-900an lah ini pakai konektornya sudah gold plate dan pastinya spring springnya agak agak berat tapi itu bagus jadi pairnya juga kuat terus disini ada motif kayak apa ini kayak gear kayak gear kemudian di atas ini juga ada kayak motif gear juga disini ada tombol firing button ada layar tft full color disini ada trackball bisa ke atas bisa ke bawah bisa samping kiri samping kanan kemudian bisa klik pencet tengah kemudian ada micro usb buat ngecas tapi gak saya rekomen buat ngecas lebih rekomen buat update vimbernya kalau ada yang versi tech baru kemudian yang di bawah ini sama kayak yang di atas ada gearnya juga cuman yang di bawah ini ada ada lubang-lubang untuk ventilasinya disini ada keterangan SL class ada ID numbernya ada sertifikasinya juga terus ada apa lagi ya cuman itu sih ini saya pakai baterai yang 18650 kayaknya eh kalau 18 yang 21 ini saya pakai baterai yang mcjo karena disini bisa pakai dua baterai dua baterai ini tapi kalian perlu sebuah adapter adapternya kita kan nunggu nah adapternya belum kebuka cuy ini di dalam ada kabelnya tapi saya gak dapet kabel ya gak masalah meskipun beli saya kan gak dapet kabel gak masalah saya juga gak pernah ngecas di mod jadi ini ada sleeve-nya atau selongsongnya jadi ini bisa sama ukurannya ukurannya kayak yang 21 700 jadi sama dan ini bagian kutub positifnya kutub positifnya ada di dalam yang negatif disini ada ada ini liatan gak sih nah liatan kan itu jadi saya lebih suka pakai yang ini karena lebih gede kopasitannya juga lebih gede sekitar 4800 mAh untuk pemasangannya pada bagian sini itu rawan ya mungkin gak tau sih cuma kita jaga-jaga aja biar gak mudah rusak ininya gak mudah itu waktu kalian tutup ini kalian rasakan dulu nah kalau udah dirasa pas gini itu sambil ditekan sambil diputar kalau gak gitu kalian muternya itu seret karena yang di dalam itu spring yang di dalam sini itu spring bentar saya kasih coba dulu aja bawahnya itu spring jadi waktu kalian muter itu kalian harus sambil menekan kalau gak gitu kalau gak gitu agak rusak nanti itu menurut pengalaman saya sendiri ya pengalaman pribadi aja ya buat jaga-jaga aja sih meskipun gak kenapa-kenapa tapi kan kita buat jaga-jaga aja ini kan lebih aman ya inti untuk diameter atasnya mungkin sampai sekitar 25 ya 25 mm di genggam juga mantep ini untuk hidupnya pencet 5 kali 1 2 3 4 5 muncul S8 mini power BZ S8 485C nah ini tampilan awalnya disini di SE kelas ini ada 2 tampilan yaitu yang pertama adalah tampilan untuk professional mode kemudian yang kedua adalah untuk membagi pemula untuk ini tampilan yang professional mode untuk ngubah ke yang mode pemula itu kalian slide ke kiri kalian dorong aja kesini jangan kesini ya itu terserah cuma saya lebih prefer dari sini didorong lalu ditahan nah nanti akan berubah ke mode yang pemula ini jadi lebih simpel tampilannya tapi kita akan bahas yang mode ini dulu apa mungkin ini dulu aja ini dulu aja untuk tampilannya disini ada voltage dari baterainya kemudian ada power yang dikeluarkan novice disini ada keterangan SL kemudian ada resisten coilnya disini ada voltage yang dikeluarkan kita cepat pasang RDAJ biar bisa langsung detect nah disini 0,39 dapat di 3,7 jadi kalau kalian kalau kalian mau mengubah buatnya itu pencet tengah dulu ini tengah kalau udah merah baru bisa naik turun dan voltage ini pun juga ikut naik turun sekarang kita bahas yang yang profesional soalnya kalau yang di mode disini itu lebih minim tahan nah ini ini yang pertama wah ini lebih banyak lagi ini ada powernya ada Joule ada SL kemudian ada resisten disini ada voltage kemudian disini ada keterangan ampere ada memory 1 ada SE kemudian ada indikator baterai dan ini voltage dari baterai kalau ini voltage dari voltage untuk si RDA nya untuk disini bisa diubah ya dari SE ini bisa diubah untuk caranya juga sama di slide ke kiri ke kiri ya S2 S3 S4 kemudian ada Ecomode ada soft ada standar ada powerful ada powerful plus kalau saya biasanya pakai yang standar aja untuk ngebah wad nya juga sama ya pencet tengah dulu baru di up and down nah untuk digeser ke kanan itu nanti ngubah si memory nya ini masuk ke M2 M3 M4 ini M5 terlihat enggak sih terlihat enggak kita ke M1 kembali ke M1 ini di sini ada mode Joule ini di sini ada mode Joule kemudian kembali lagi kita kembali ke TCR aja karena kita lebih suka mengatur sendiri jadi kita pakai TCR kemudian untuk mengatur kecerahannya itu kalian tahan tombol ke atas nah disini nanti berubah bentar nah ini nanti semakin nambah semakin terang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 sampai cerah banget tapi saya enggak pernah sampai secerah itu paling sekitar 2 sama 1 sih kalau saya pakainya terus untuk mode disini ada 2 mode yang pertama itu kayak mode electrical kemudian yang kedua itu kayak mode mecha jadi ini bisa bypass caranya gimana saat kebawah tahan nah masuk ke mode bypass jadi ini mode mecha sesuai kekuatan eh sesuai resisten coil dari RDA nya kalian tahan lagi sekitar 3 detik baru nanti akan kembali lagi nah untuk cara mati ini pencet 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 masuk ke system off enggak bisa dipencet ini ya enggak bisa kalian pencet tombol yang ini tombol tengah baru mati untuk WDP nya sama pencet 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 nah baru tampil lalu Yep Lalu 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 lalu